Halo guys, Assalamualaikum, Selamat pagi Hari ini, oh, aku pakai baju smart sikit Ada kerja Hari ini tidak ada plan Aku pergi mancing So, hari ini kita Try Round-round pot-pot Yang Ada dekat sekitar di Kota Kinabalu Ada membo-membo yang dari jauh Stay-stay di KK, mau mancing Ataupun yang Sahabat-sahabat pemancing Daripada Semenanjung Mau try-try Ataupun Strike lah, strike Pacak di pinggiran So, hari ini kita Kita round tempat Yang orang selalu pergi Ini memang banyak orang tahu So, kita jumpa nanti di sana Jalan dulu Saya ingat tapi jalan sekejap Oke, ciao guys Nanti kita jumpa di spot Oke guys Kita sampai spot pertama Ini terletak di putatan ya Oke So, sini Taman Teluk Villa Putatan Oke, ini spot pertama yang akan kita Terjah Nah, kita kunjungi spot dulu di sini Oke guys Kita sudah sampai di putatan Dan ini adalah salah satu spot Pemancing Oke, di sini Lorong Taman Teluk Villa Empat Teluk Villa Putatan Ini adalah di Persisir Pantai Oke guys Persisir Pantai Ini cuma di sini Kawasan tidak berapa dalam So, kita akan pergi ke hujung Sekali Nah, hujung sekali guys Sini kalau hujung-hujung Minggu Ini pot ini menarik Menarik Nanti kita sampai di sana So, kita akan bagitahu lah Apa target-target Spesies ikan yang ada di sini guys Oke So, tunggu sekejap Kita sampai hujung Baru kita sambung lagi video guys Oke guys Tadi kita tidak banyak intro Nah, sekarang ini sudah sampai spot Oke guys Boleh tengok di belakang saya Ada brother Itu mancing Inilah spot-spot ya Lokasi di Teluk Villa Putatan Tempok lah Kalau kamu boleh tengok Tepi-tepi Nah, ini spot-spot ya Spot-spot ya guys Banyak guys Sekarang ini air tengah surut So, sana pun ada Brother-brother Casting Orang tengah cast Oke So, belanja sikit lah Belanja sikit spot tu Bukan Ya guys Ini dah spot-spot Oke guys Boleh tengok lah Ada caster-caster Satu Dua Biasa sini guys Ujung minggu penuh nih Oke So, boleh tengok lah Itu sana pun spot-spot Pinggiran Nanti boleh jalan dari sini lah Oke Bagi nampak Sana Parking kereta Oke So, sini spot-spot dia lah Sekarang tengah Air baru surut Belum lagi pasang Mungkin dalam tengah hari baru pasangannya Oke So, teknik disini Boleh pakai bottom Casting boleh Light jig boleh pun Daripada pinggiran lah Oke So, species Target Oke guys Oke Species disinilah Target-target ikan yang Biasanya orang mancing disini Selalu orang dapat Bottom Teknik Biasa Nomor satu Ikan duri Alias Berukang Kalau berukang Siring pantai Sungai Dia king guys Sikit-sikit buang Dia saja tarik Tapi kalau nasib Lokasi sini Ikan gelamak guys Ikan gelamak dia apa Besar-besar Kalau pinggiran pantai lah Oke Selain gelamak Garut-garut Banyak lagi lah guys Pari pun ada Kalau sini guys Air pasang tinggi Cantik Dan putih Jiti Cermin Padu-padu-padu-padu Asal rajin lah Tapi Kawasan sini guys Sekitar perumahan Kalau kamu boleh tengok Di belakang perumahan kan Sana boleh parking kereta So member-member Boleh pancing-pancing Area sini Sepanjang nih guys Sepanjang nih Sama support di depan nih Casting di sebelah sana So Pesan saya guys Kalau mancing di persekitaran Begini Kena ingat lah Nombor satu guys Jaga kebersihan Kebersihan penting guys Sebab Kalau tidak jaga kebersihan Tak payah mancing Bigi gantung pancing di rumah Buang sampah di rumah Kan Kalau kaki pancing Kebersihan Mesti jaga Sampah Jangan buang sembarangan Kita jaga spot Spot cantik Nah Tidak ada larangan untuk masuk Confirm Kan Sepanjang larang Kalau kita jaga kebersihan Kalau dapat pari Ikan dori Dori dia buang guys Oh bahaya Oke Ini spot pertama Kita kunjungi Lepas nih Kita boleh pergi spot lain Oke Ini salah satu spot Yang menarik Dia ada di Putatan Nanti kalau Mau pergi sini Boleh google Boleh search Taman Teluk Bila Pasir Putih Putatan Oke So nanti Kamu boleh tengok Video saya yang awal tadi Lorong masuk dia Di lorong Empat Lorong empat Registrate saja Kalau yang awal-awal tadi guys Tidak dalam tu Walaupun air pasang Tapi dia Punya air Tidak dalam So Kawasan disini Kurang-kurang Mau baling Oke Boleh tengok banyak batu kan Baling Kena jauh sikit lah Dalam 15-20 meter Kedepan Oke Pasti oke Oke Kita jumpa lain video Next Kita Terjah Spot Yang lain Oke guys Guys Terlupa tadi guys Asyik-asyik Sudah pikir tempat lain kan Spot-spot yang lain Lupa pula Oke Di Putatan ni Selain daripada Pantai Tembok tadi Teluk Bila tu guys Ada satu spot lagi Spot pantai Untuk kaki-kaki pancing pantai Surfcaster Pantai Gerongon pun Salah satu spot Yang Terbaik Memang terbaik Pantai Gerongon guys Spot Pari Pancing pantai lah GT GT memang ada record Di Pantai Gerongon Putatan Oke Tapi Kalau mau kesana Spot sana tu Pantai Gerongon Boleh search lah Pantai Gerongon Oke Spot disana Agak panas Oke Memang tiada tempat berteduh Biasa guys Pantai Cuma Tempat berteduh dia Jauh lah Jauh Daripada Lokasi Apa Memacak di pantai tu So Korang pandai-pandai lah Oke Kalau yang mau Camping Salah santai Satu hari Memancing di Pantai Gerongon Bawa lah Payong Kenobi Kan Buat gerakan Ramai-ramai guys Sebab Kalau Mancing pantai ni Mancing pari lah Terutamanya Mesti kita bawa Kawan Satu orang Atau dua orang Sebab Bila dapat Strike pari Kita memang Perlu bantuan guys Kalau tidak Siapa mau Anggit pari Kalau setakat Satu dua kilo Ini ada hal Kantong pancing Tapi kalau sudah 10-15 kilo Yang naik Perlu dua orang Oke Itu bonus spot Area Putatan Oke Nanti kita Terjun Ke KK lagi Cari spot yang baru Oke guys See you next video Ciao Ciao